Ada yang mudik, ada yang juga memilih untuk healing, berwisata jelang bulan Ramadan. Salah satunya di Ancol yang sedang menggratiskan tiket masuk, Agi Kurnia Sandi di sana. Agi, seperti apa keramaian di sana? Ya keramaiannya seperti akhir pekan Riko dan juga saudara, karena padahal ini hari Selasa ya. Tapi seperti keramaian, seperti akhir pekan, banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Karena Ancol juga telah memberikan tiket gratis dalam satu hari ini kepada para pengunjung. Sehingga ini dimofatkan oleh para pengunjung untuk bisa berkumpul bersama dan keluarga. Apalagi momennya ini pas Riko untuk berkumpul, menjelang, menyambut bulan suci Ramadan. Untuk di sini juga banyak sekali kegiatan seperti ini, bisa main pasir buat anak-anak kecilnya. Ataupun bagi keluarganya bisa bermain, ataupun berkumpul di menggelartika sambil makan-makan dan sebagainya. Tapi yang perlu jadi catatan ialah bahwa tiket gratis ini hanya berlaku bagi di kawasan pantai Ancol saja. Jadi jika Anda ingin ke dunia fantasi, seawater, ataupun tempat rekreasi yang berada di kawasan Ancol, ini harus membeli tiketnya secara normal kembali. Jadi tidak ada gratis. Kemudian juga yang disampaikan oleh pihak Ancol, bahwa saat ini sudah ada 40 ribu lebih tiket yang sudah diambil, ataupun sudah dipesan oleh para pengunjung. Sehingga nanti diperkirakan sore hari ini akan lebih ramai dibandingkan dengan hari ini. Padahal ini sudah terik matahari, tetapi ini juga tidak menurutkan semangat mereka, ataupun semangat antusiasme para pengunjung di sini untuk bermain, menghabiskan waktu bersama dan keluarga. Bukan hanya hari ini saja untuk tiket gratis yang akan digelar atau diberikan oleh Ancol kepada para pengunjungnya, tetapi juga nanti selama bulan Ramadan, dimulai dari tanggal 23 Maret 2023, Ancol juga akan memberikan tiket secara gratis, mulai dari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Tentu ini jadi menarik Riko dan juga saudara, karena di bulan puasa bisa menikmati ngabu-burit begitu, melihat bagaimana keindahan pantai, sambil berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan kerabat, dan juga menghabiskan waktu di Ancol tanpa harus membayar tiket masuk. Sehingga ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Di sini juga bagaimana kemeriahan, bagaimana keceriaan juga anak-anak yang sudah bermain air atau di pantai Ancol ini. Halo adik-adik, halo, gak panas, ini kan panas, gak panas, gak panas, seru ya, seru. Begitulah Riko dan juga saudara bagaimana antusias masyarakat sangat tinggi sekali untuk berada ataupun untuk mengunjungi pantai Ancol, apalagi dengan gratis atau cuman-cuman. Demikian kembalikan di studio. Agi Kurnia Saldi di Ancol yang sedang berbagi tiket gratis.